disebutkan hasil audit forensik sirekap oleh pakar ITPDIP menyebutkan perolehan suara ganjar Mahfud sebanyak 33% bukan 16% adapun klaim ini disampaikan oleh sekjen PDIP Hasto Kristianto pakar ITPDI perjuangan menyebut perolehan suara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam pemilu 2024 mencapai 33% bukan 16% hal itu diungkapkan sekjen PDI perjuangan Hasto Kristianto dalam sebuah wawancara pada Sabtu 16 Maret 2024 menurutnya perolehan suara ganjar Mahfud yang mencapai 33% berdasarkan hasil audit forensik pakar ITPDI perjuangan terhadap sirekap atau sistem informasi rekapitulasi milik komisi pemilihan umum KPU yang menjelaskan audit forensik dilakukan pada 16 Februari 2024 atau 2 hari setelah pelaksanaan pemungutan suara pada 14 Februari 2024 ternyata terdapat jason skrip yang dipasang di sirekap untuk menguji perolehan suara ganjar Mahfud di angka 16% dan berdasarkan hasil audit forensik terhadap sirekap pakar ITPDI menyimpulkan pemilu 2024 seharusnya berlangsung dalam 2 putaran karena tidak ada paslon yang mencapai suara di atas 51% Hasto mengatakan PDI perjuangan tidak khawatir dengan hasil perolehan suara yang akan diumumkan KPU karena telah mengumpulkan bukti-bukti kecurangan untuk mendongkrak perolehan suara paslon 2 termasuk penggelembungan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Hasto mengungkapkan pakar IT yang melakukan normalisasi atas jason skrip yang dipasang di sirekap diketahui bahwa formulir C1 juga dapat dimanipulasi caranya dengan menggunakan alogaritma tertentu untuk memanipulasi form C1 yang merupakan single frame dan berdasarkan temuan pakar IT ini PDI perjuangan semakin yakin terhadap manipulasi sirekap yang menimbulkan anomali baik terhadap perolehan suara PDI perjuangan maupun paslon 03 apalagi hasil exit ball yang dilakukan secara langsung saat pemungutan suara di TPS luar negeri menunjukkan gancor mafut ogol dibandingkan paslon nomor urut 02 dan 01 dia menambahkan hasil audit forensik pakar IT tersebut juga memperkuat dugaan bahwa pemilu kali ini sudah dirancang hasilnya terbukti dari hasil survei Muhammad Kodari pada 5 Januari 2024 yang menyebut perolehan suara ganjar mafut hanya sebesar 17 persen sebanyak 33 dari 38 provinsi diketahui telah merampungkan rekapitulasi suara pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024 per minggu 17 Baret 2024 pagi pasangan Capras, Cawapras, Dobor, Urut, Dol, Dua, Prabowo, Subianto, Gibran, Raka, Bumi, Raka menang di 31 provinsi sementara itu pasangan nomor urut 01 Anis Baswedan, Mohaimin Iskandar menang di dua provinsi sedangkan paslon 03 Ganjar Pranowo, Mbahut MD belum meraih kemenangan di satu provinsi pun Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia